7 Cara Mengesir Lalat Pengganggu Dengan Mudah Lalat merupakan hewan pengurai yang biasanya berada di tempat-tempat kotor. Dengan kebiasaannya ini, tentu akan menyebabkan lalat menjadi alat transportasi bagi bakteri dan kuman untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimanapun ia hinggap. Nah, hal ini tentunya akan berakibat buruk jika lalat menghinggapi makanan yang kita sajikan. Tentunya akan menjadi jalan kuman dan bakteri masuk ke tubuh kita melalui makanan yang dihinggapinya tadi, sehingga akan sangat memungkinkan kita menderita sakit. Agar hal ini tidak terjadi, berikut ini sedikit tips untuk mengusir lalat agar tidak menghinggapi makanan-makanan yang kita sajikan. Kipas Angin Dengan menyalakan kipas angin, kita dapat mengusir serangga terbang pengganggu semisal lalat. Hal ini disebabkan karena lalat tidak menyukai adanya aliran udara yang ditimbulkan oleh kipas angin yang akan mengganggu aktivitas terbang mereka. Nyala Lilin Lilin merupakan salah satu alat penerangan tradisional. Tetapi dengan menyalakan lilin, ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir lalat. Panas yang ditimbulkan oleh lilin dan kilatan api yang dipancarkannya dapat mengganggu lalat dan hal ini tidak disukainya. Plastik Bening Berisi Air Dengan cara sederhana ini juga bisa mengusir lalat. Hal ini dikarenakan kantong plastik yang berisi air akan membiaskan cahaya sehingga membuat pandangan lalat terganggu. Jeruk Lemon Selain bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman, ternyata jeruk lemon juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir lalat. Caranya, cukup dengan memotong jeruknya dan dimasukkan ke dalam air. Letakkan campuran air dan jeruk lemon ini di tempat yang ingin diamankan dari lalat. Aroma yang dihasilkan dari jeruk lemon tidak disukai lalat dan mereka pun akan pergi. Lavender Aroma yang dihasilkan dari bunga lavender selain untuk mengharumkan ruangan juga sangat bermanfaat untuk mengusir lalat. Caranya, cukup mencincang lavender dan campur dengan air. Letakkan di daerah yang ingin dilindungi dari lalat. Cengkeh Rempah-rempah yang satu ini selain sebagai bumbu dapur juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir lalat. Aroma yang dihasilkan juga sangat dipencil lalat. Agar aromanya lebih kuat, kalian bisa memadukannya dengan apel matang. Daun Pandan Aroma dari daun pandan yang harum dan biasanya dimanfaatkan untuk pengharum nasi ternyata tidak disukai oleh lalat. Caranya, cukup dengan memotong kecil-kecil daun pandan, lalu campur dengan air, dan letakkan di meja makan atau tempat-tempat yang biasa dihinggapi lalat. Maka lalat pun akan pergi dan tidak kembali lagi. Itulah ulasan mengenai 7 Cara Mengusir Lalat Pengganggu Dengan Mudah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.